Saat-saat ini sedang hangat sekali ya, minyak goreng saat ini sedang menjadi pokok pembahasan dapat menghemat anggaran program biodiesel itu sendiri sebanyak 345 miliar per tahun. Jadi kalau program biodiesel ini mandatori, biodiesel ini ditopang oleh minyak jelanta, maka akan ada penghematan 345 miliar terkait dengan subsidinya. Bersebrangan ya, bertolak belakang dengan status kita sebagai yang punya gelar juara bertahan sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Keduanya Malaysia, sampai saat ini masih dipegang, hingga saat ini. Ini kan sangat miris sebenarnya. Potensi minyak jelanta sebesar 1,64 miliar liter per tahunnya. Halo sahabat jelita semua. Saya bersama kawan-kawan sebenarnya ini lagi sedang santai scroll-scroll berita di situs online di beberapa media mainstream. Terus kami kaget juga ini, ini ada berita yang ya cukup wow ya kalau saya bilang. Ini dari Tempo, kuran Tempo ini, edisi Senin Februari 2022. Ini menampilkan sebuah cover grafis ya, cover grafis cover. Bunyinya tertulis di sini, Langka minyak goreng karena biodiesel. Sahabat jelita semuanya, ini menarik sekali. Saya berbicara dengan teman-teman di sini, kayaknya perlu juga kita share ya dengan sahabat jelita semuanya. Bukan untuk mengajari, tidak sama sekali. Ini sekedar untuk bagaimana kita merespon informasi seperti ini, apalagi bicara biodiesel memang sangat berkaitan dengan kami. yang saat ini sedang belajar bagaimana ikut mengakselerasi program mandatori biodiesel. Atau akselerasi energi terbarukan. Transisi energi dari fosil ke yang baru dan terbarukan. Sahabat jelita semuanya, ya memang saat-saat ini sedang hangat sekali ya. Minyak goreng saat ini sedang menjadi pokok pembahasan, menjadi buah bibir, menjadi dibicarakan di mana-mana, sedang ramai lah ya diperbincangkan. Karena memang terjadi kenaikan harga. Ada yang bilang pindah harga gitu ya. Plus dalam waktu yang bersamaan terjadi kelangkaan. Jadi bukan hanya minyaknya harganya naik, tapi memang langka di pasaran gitu. Nah dalam hukum pasar memang dua hal ini seringkali terjadi secara bersamaan ya. Jadi ketika barangnya langka, kemudian demandnya tinggi, permintaannya tinggi, apalagi minyak goreng ini kan kebutuhan harian ya. Kebutuhan harian maka tentu akan berimbas kepada kenaikan harga. Nah ini banyak faktor lah ya yang bisa menyebabkan itu. Bisa juga karena tidak tercukupinya produksi untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan misalnya. Atau memang secara volume produksi mestinya gitu sudah bisa memenuhi tapi terjadi kelangkaan. Nah itu mungkin karena faktor adanya oknum yang menimbun. Seperti yang mungkin sahabat cerita juga semua sudah tahu ya. Ada beberapa oknum yang memang melakukan penimbunan. Maka pada kesempatan ini, saya juga akhirnya scrolling juga gitu berita-berita yang lain. Dan di sini saya menemukan ada situs berita lain. Ini saya bacakan xbis sindonyus ya, sindonyus.com Sebenarnya sih kenapa saya scroll kembali, kenapa kami scroll kembali, ingin cari lebih tahu lagi. Kami ingin mendapatkan sebuah frame ya, frame atau memang iya frame cara pandang kami dalam melihat berita tempo tadi itu sih sebenarnya yang menggelitik gitu. Apa iya kan gitu? Apakah iya memang biodiesel ini menjadi penyebab langkanya minyak goreng kan gitu? Sehingga kalau memang hal seperti itu terjadi, berarti ya kita juga menjadi pihak yang dalam tanda petik. Ya disalahkan juga kan gitu. Ya tentu dalam hal ini secara dalam konteks negara kita, ya program mandatori biodiesel itu akhirnya kan menjadi apa ya, sesuatu yang menjadi persoalan kan begitu. Karena menyebabkan kelangkaan minyak goreng kan gitu. Padahal minyak goreng sendiri kan kebutuhan sehari-hari. Nah ini sahabat jelita, kami membaca akhirnya, mencoba mengkonfirmasi atau mencari berita lain, sumber berita lain, yaitu dari kami temukan disini sindonyus.com ya. Disitu saya bilang langsung reaksi yes. Akhirnya ketemu juga ini. Jadi sindonyus tanggal 11 Maret 2022, disitu diberitakan memang ternyata penggunaan CPO terbanyak untuk biodiesel. Itu sih kesimpulan yang kami tangkap ya dari berita ini. Nah ini dikonfirmasi langsung oleh gabungan pengusaha kelapa sawit GAPKI, itu mencatat konsumsi minyak sawit mentah atau crude volume oil, CPO, didominasi untuk biodiesel sebanyak 732 ton per Januari 2022. Dan angka ini ternyata melonjak tajam secara year on year, yang pada Januari 2021, tahun sebelumnya, itu hanya 448 ton. Jadi bertambah 284 ton CPO untuk mendukung produksi biodiesel. Nah ini ironisnya, sebaliknya tercatat secara year on year juga di Januari 2021, CPO untuk konsumsi itu 763 ton di Januari. Nah namun di Januari 2002 kemarin, ini menurun tajam sekali, menjadi 591 ton. Nah jadi ada pengurangan volume menjadi 100, ada pengurangan 172 ton lah, apa namanya, CPO yang seharusnya itu untuk produksi minyak goreng. Maka dengan adanya berita atau data ini, sekali lagi kami cukup terkonfirmasi bahwa memang dapat diperlihatkan secara data, terjadi peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel. Dan pada saat yang bersamaan, terjadi penurunan penggunaan CPO untuk konsumsi atau dalam hal ini untuk produksi minyak goreng. Jadi yang kami lihat ya, kalau secara grafis berarti akan terjadi kenaikan volume untuk CPO yang digunakan untuk produksi biodiesel dan terjadi penurunan volume CPO yang digunakan untuk produksi minyak goreng. Maka kemudian kami bertanya, kok bisa terjadi ya? Kenapa ini seakan-akan foodnya, si foodnya ini dikesampingkan dan lebih dikedepankan untuk fuelnya gitu dalam hal ini biodiesel. Nah ini yang sekilas yang kami, pesan yang kami tangkap gitu ya. Nah lagi-lagi kami coba scrolling dan hunting berita ya yang sekiranya bisa ya memberikan sedikit jawaban lah ya atas pertanyaan kami tadi. Kok ngeduluin mendahulukan biodiesel sih ketimbang untuk produksi minyak goreng kan gitu. Nah hasilnya, kami membaca bisnis.com. Nah disini kami temukan di edisi tanggal 28 Desember ya 2021 disana diberitakan, disini diberitakan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menargetkan produksi biodiesel tahun 2022 itu mencapai 10,15 juta kiloliter. Naik 9,4 juta kiloliter dari sebelumnya yang hanya 750 ribu kiloliter. Ini bisnis.com Desember 2021 kalau mengenai keterangan ininya. Nah kenapa peningkatan target produksi biodiesel ini terjadi? Nah ini karena Kementerian SDM sendiri memang menaksir kebutuhan biodiesel 2020 itu 9,6 juta kiloliter. Makanya terjadi peningkatan menjadi 10,15 juta kiloliter tadi. Memang ada prediksi penggunaan biodiesel ini akan meningkat di tahun 2020. Maka ya cukup diterima lah ya secara data bahwa akan terjadi sebuah pergeseran penggunaan atau reorientasi CPO yang tadinya totally untuk minyak goreng sekarang dialihkan sebagian besarnya akhirnya untuk biodiesel. Maka kesimpulan sementara kami adalah sahabat jelita semuanya bahwa memang kebijakan dalam negeri kita untuk saat ini terkait pengembangan energi terbarukan yang dalam hal ini adalah biosolar memang sedang diakselerasi agar lebih cepat. Agar lebih sampai pada goalnya ya. Tapi kemudian mitra jelita semuanya kami agak sedikit penasaran juga sih sebenarnya. Penasaran itu begini. Itu yang kita bahas tadi adalah faktor atau dorongan yang terjadi di dalam negeri kan. Artinya pemerintahan kita kebijakan energi di dalam negeri kita memang sedang mengarah pada transisi energi yang dalam hal ini adalah biosolar atau biodiesel ini akan mencoba menggantikan solar murni supaya tidak tergantung lagi kepada solar yang berbasis atau bahan bakar energi yang berbasis fosil kan gitu. Nah kami ingin coba juga melihat dalam frame yang lain tidak hanya dalam negeri kami coba melihat dari frame pemberitaan luar negeri. Nah kami mencoba agak sedikit keluar ya dari frame itu kemudian kami menelusur dan mencoba melihat isu-isu perubahan iklim yang terbaru di tingkat global. Hasilnya kami terdampar di sebuah situs namanya climatechangenews.com Nah ini sudah bisa dibaca dari namanya itu climatechangenews.com ini situs yang concern pada isu-isu perubahan iklim ya. Nah ini merilis berita tentang progres konferensi tingkat tinggi perubahan iklim PBB yaitu COP26 COP26 kalau tertulisnya ya COP26 Nah apa itu pertemuan COP26? Nah kami baca di sini ternyata COP itu sendiri merupakan singkatan dari Conference of the Parties atau diartikan sebagai sebuah pertemuan para pihak Nah dilansir dari BBC ini adalah badan pembuat keputusan tertinggi di apa namanya di United Nations Framework Convention on Climate Change yang ditandatangnya pada tahun 1992 namun COP pertama kali diadakan pada Maret 1995 di Berlin, Jerman. Nah forum tingkat tinggi ini rutin diadakan setiap tahun dan diikuti oleh 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim dan bagaimana negara-negara di dunia berkomitmen untuk mengatasinya Nah terakhir konferensi ini diadakan di Inggris, di UK yang ke-26 makin dikatakan COP26 Nah sahabat semua menariknya di sini terkait dengan komitmen Indonesia dalam COP26 ini Nah terkait dengan komitmen Indonesia dalam konferensi ini dalam hal ini Pertamina Pertamina yang memang menjadi bagian ya dari isu perubahan iklim ini juga mewakili Indonesia kan gitu dari sisi korporat BUMN-nya ya Nah Pertamina dalam hal ini bergerak di sektor energi memasang target menurunkan emisi karbon dioksida atau CO2 sebesar 29% pada tahun 2030 ini komitmen Pertamina dihadapan COP26 November tahun lalu Nah dan Pertamina mengklaim tahun 2020 dalam catatannya itu Pertamina sudah memberikan kontribusi penurunan emisi sebesar 27,08% Nah ini mengapa dalam hal ini Pertamina sebagai entitas badan usaha sektor energi harus memberikan progres atau komitmen terkait pengurangan emisi karbon ya karena memang ternyata sektor energi adalah satu sektor terbesar yang menyumbang emisi karbon yang berakibat terhadap perubahan iklim data 2017 sektor energi menyumbang 36,44% atas emisi karbon Nah ini ini yang yang luar biasa lah makanya inilah hemat kami kenapa salah satu mandatori biodiesel kepada Pertamina menjadi ditekankan ya ditekankan sekali diantaranya karena memang apa namanya Pertamina yang bergerak di bidang sektor energi tentunya dia harus melakukan sebuah transisi energi diantaranya adalah dari solar murni yang diproduksi Pertamina itu harus ditransisikan menjadi solar yang tidak yang 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 baru yang lebih green ya dalam hal ini adalah biodiesel sahabat cerita semuanya yes itulah sahabat jadi secara singkat dapat kami simpulkan sementara bahwa biodiesel yang merupakan bahan bakar yang menurut riset lebih ramah lingkungan menjadi prioritas kebijakan energi bahan bakar atau fuel kita nah bagaimana dengan foodnya bagaimana dengan minyak gorengnya kan gitu tentu kembali kepada headline tempo tadi kan efeknya adalah CTO yang sejatinya menjadi bahan baku minyak goreng akhirnya mengalami penurunan orientasi menjadi biodiesel CPO nya nah jadi memang ada faktor eksternal tadi ya yang mendorong kebijakan ini terlaksana bahkan di awal-awal 2021 jauh sebelum KTT COP26 dilaksanakan November 2021 kemarin itu tuan rumah KTT iklim ini yang COP26 Inggris itu telah meminta pemerintah Indonesia untuk menyerahkan rencana iklim 2030 yang lebih baik dan menetapkan peta jalan untuk mencapai emisi nol bersih pada pertanganan abad ini atau tahun 2050-an nah presiden COP bahkan waktu itu sempat berkunjung ke Indonesia membahas bagaimana Indonesia ini memberikan kontribusi yang sangat besar terkait dengan perubahan iklim ini terutama pengurangan emisi karbonnya karena Indonesia sangat disorot juga tentang produksi batu baranya dan ya masih banyak lagi nah sahabat cerita semuanya ya setelah tadi kita sedikit membaca ya scrolling berita-berita dan mencoba menangkap beberapa poin informasi yang berskala regional lokal atau domestik regional internasional tadi inilah saatnya kita kembali ke bumi Indonesia ya sahabat maksud saya begini maksud kami begini ini kita coba melihat kembali kelangkaannya goreng dan tingginya harga minyak goreng di tanah air yang disebabkan oleh mandatori biodiesel jadi persoalan tempo tadi sudah kelar ya sudah terjawab karena memang ternyata betul juga gitu kenapa tempo bilang biodiesel penyebab ya kira-kira begitu bahas ya karena faktor tadi itu ya kebijakan energi kita kemudian ada dorongan juga dari dunia internasional ya kan untuk bagaimana kita melakukan transisi energi ya termasuk di forum G20 yang akan datang juga kan seperti itu penekannya diantai pada transisi energi nah pertanyaannya adalah sahabat apakah ini hal yang wajar terjadi di negara kita karena biodiesel minyak goreng ini menjadi langka dan mahal gara-gara kira-kira begitu bahasanya ya dalam tanda peti gara-gara ada mandatori biodiesel kenapa kami tanyakan karena ini menjadi sebuah kondisi yang sangat ironi sebuah kondisi yang sangat apa ya berseberangan ya bertolak belakang dengan status kita sebagai yang punya gelar juara bertahan sebagai penghasil sawit terbesar di dunia keduanya Malaysia sampai saat ini masih dipegang hingga saat ini ini kan sangat miris sebenarnya ibarat kata nih kita itu mati di lumbung padi nah apalagi kalau kita lihat lagi persoalan yang timbul akibat pelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini kita lihat coba secara lebih dekat Bapak Ibu Mitra Jelita semuanya ini Ibu-Ibu pasti yang lebih paham ya pelaku usaha mamin ya makanan minuman terutama yang menggunakan minyak goreng mereka inilah yang tentu lebih paham untuk masalah ini nah gini pada saat minyak goreng mahal bahkan langka pula kan yang terjadi adalah dan ini kami dengar langsung ya dari masyarakat gitu pola penggunaan minyak goreng menjadi tidak sehat pemakaiannya lebih dari tiga kali nah standarnya kan maksimum tiga kali ini lebih dari tiga kali kenapa karena minyak gorengnya langka kemudian pertama mahal dulu mahal kalau mahal masih ada mungkin agak mending udah mahal langka pula bahkan mungkin apa ya bukan tiga kali dipakai ya beberapa sampai habis terserap ada juga yang mengatakan saya pakai sampai habis kan gitu ini kan sangat miris sebenarnya karena dari kesehatan tidak baik sekali padahal kita semua tahu ya penggunaan minyak goreng kenapa maksimal tiga kali karena akan sangat berisiko terhadap kesehatan jantung terutama penyebab kanker penyebab obesitas yang nanti turunannya adalah diabetes dan lain-lain artinya resiko ini juga aduh harus dipertimbangkan juga kan gitu belum lagi maaf misal ada minyak goreng yang digunakan hasil dari proses penjernihan yang tetap beresiko saat digunakan karena layak apa namanya layak tidaknya minyak goreng itu kan bukan dari standar jernih saja tapi dari kandungan di dalamnya gitu jadi sekali lagi dengan Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia mestinya memang masyarakat kita penggunaan minyak gorengnya jauh lebih sehat ya tidak berkali-kali ya hal itu terjadi karena memang ya kondisi yang memungkinkan yang membuat semuanya ini terjadi karena minyak jelanta tadi eh sorry minyak maaf minyak goreng tadi karena langka dan mahal atau ya dibalik mahal udah itu langka pula kan gitu nah ini yang menjadi apa namanya hal kecil hal sederhana tetapi ini cukup beresiko ketika terjadi di tengah-tengah masyarakat kita jadi jelantahnya akhirnya minyak yang sudah jadi jelanta standarnya sudah dijelanta itu menjadi dipakai dan sekali lagi itu sangat beresiko untuk kesehatan nah sahabat jelita semuanya ini agak sedikit masuk akhirnya ke jelanta nih bicara jelanta nih sahabat jelita semua bicara jelanta ini kaitannya dengan biodiesel ya yang tadi katanya biodiesel itu bikin minyak goreng jadi langka yang kemudian mahal harganya kan gitu nah ada apa dengan jelanta kan apa sih hubungannya kan gitu oke sahabat jelita semua kita semua pemerintah termasuk ya para pejabat peneliti pemerhati di bidang pengembangan sumber daya energi terbarukan dan masih banyak elemen masyarakat yang lain juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa minyak jelanta ini memang menjadi alternatif bahan baku atau raw material untuk biodiesel loh maksudnya apa tuh kan gitu nah gini pak bapak ibu semua sahabat jelita kita coba belajar sekarang tadi kan kita mungkin agak mengkritik ya agak sedikit mengkritik program mandatori kok sampai begini ya mungkin 60% kita sepakat dengan apa yang dibilang tempo tadi ya tapi coba kami sekarang belajar berpikir solutif ya tidak melulu tidak melulu problematik jadi kalau yang terjadi saat ini adalah minyak goreng langka akibat mandatori biodiesel maka pertanyaan kami adalah ini pertanyaan solutif ya bukan problematik bukan menghujat bukan kenapa kita tidak secara bersama-sama memaksimalkan saja potensi minyak jelanta ini atau ya pertanyaan lainnya kenapa kita secara bersama-sama belum hingga saat ini belum memaksimalkan potensi minyak jelanta ini nah dalam hal ini kami tujukan ya tentu mohon maaf kepada pemerintah sebagai pemegang regulasi yang punya mandatori juga produsen biodiesel yang selama ini menggunakan CPO sebagai bahan baku bukan jelanta CPO-nya minyak sawit mentahnya sehingga kalau kita bisa memanfaatkan jelanta ini sebagai material biodiesel harapan kami bisa mengurangi porsi atau volume penggunaan CPO tadi untuk biodiesel sehingga kembali direorientasi lebih besar lagi untuk produksi minyak goreng kenapa hal ini kami pertanyakan karena kami telah mencoba berkomunikasi sekitar 2 bulan yang lalu dengan salah seorang yang secara posisi punya kedudukan punya otoritas untuk melakukan sebuah keputusan sebuah aksi korporasi di sebuah perusahaan besar perusahaan besar ini perusahaan biosolar bahkan tergabung dalam sebuah asosiasi besar juga yang kami pertanyakan ini kurang mendapatkan tanggapan positif atau sikap kooperatif dari beliau malah secara terang-terangan mengatakan bahwa use cooking oil katanya itu minyak jelantah minyak goreng bekas sampai saat ini belum didaya gunakan untuk mendukung produksi biodiesel nah kalau hal ini tidak dilakukan maka kelangkan kelangkan semacamnya akan terus terjadi dan mohon maaf menjadi alasan yang paling gampang ya karena ada mandatory biodiesel sehingga minyak gorengnya menjadi langka nah ini bisa jadi menjadi alasan semacam ini kan maka yang terjadi selanjutnya adalah kami membayangkan ini sebuah perang ya sebuah class between fuel and food class antara energi apa namanya bahan bakar dan makanan atau konsumsi gitu kenapa kami katakan semacam itu karena akan terjadi ketidakseimbangan antara bagaimana menciptakan ketahanan energi dan bagaimana dalam waktu yang bersamaan kita juga tetap membangun ketahanan pangan dalam hal ini adalah minyak goreng yang merupakan ya kita tahu semua salah satu dari sembilan bahan pokok nah padahal ya pangan ini gak kalah penting juga ya ini hajat hidup lebih dari 270 jutaan warga kita dan pasti dibutuhkan oleh setiap warga kita dan pasti ada di 68 juta lebih rumah tangga yang setiap harinya ada kegiatan memasak nah ini tentu harus kita pikirkan bersama-sama oke sahabat jelita semuanya tapi ya sekali lagi itu kebijakan perusahaan ya silahkan monggo mungkin aksi korporasinya tidak sampai ke sana tidak sampai menggunakan minyak jelanta untuk raw material biodiesel ya itu monggo silahkan kan gitu tapi sekali lagi kami kembali ya kembali ingin belajar berpikir solutif saja untuk itu kami ingin sekali mendorong bagaimana minyak jelanta ini disentuh oleh palsi oleh kebijakan dari pemerintah agar betul-betul didaya gunakan untuk mendukung mandatori biodiesel jadi tidak hanya menggunakan mengandalkan CPO yang itu berisiko terhadap kelangkaan minyak goreng karena ada disorientasi atau reorientasi yang lebih besar kepada atau untuk produksi biodiesel nah karena kalau melihat data kenapa kami mendorong minyak jelanta ini untuk dijadikan rometri biodiesel kami mencoba melihat sebuah data kemarin emang sempat kami resume juga data The International Council on Clean Transportation atau ICCT yang dikutip yang dikutip dalam web resmi APROBI Asosiasi Producent Biofil Indonesia ini berdasarkan studi dari lembaga internasional itu yang waktu itu mengambil judul Potential Economic Health and Greenhouse Gas Benefit of Incorporating Youth Cooking Oil into Indonesia's biodiesel nah studi itu dilakukan tahun jauh sih 2018 tapi kalau melihat datanya luar biasa sekali artinya kalau terjadi studinya itu tahun ini mungkin akan lebih dahsyat datanya itu itu menyebutkan bahwa Indonesia itu memiliki potensi minyak jelanta sebesar 1,64 miliar liter per tahunnya 1,64 miliar liter per tahunnya dari mana jumlah itu nah jumlah itu didapatkan dari pengumpulan intensif minyak jelanta di restoran hotel sekolah rumah sakit termasuk rumah tangga hanya di perkotaan saja belum menyeluruh baru di perkotaan saja nah potensi terbesar pengumpulan minyak jelanta berasal dari daerah perkotaan yang tadi jadi belum menyentuh desa yang tadi karena memang lebih besar di perkotaan ya aktivitas ekonomi dan lain-lainnya pengumpulan dari restoran hotel dan sekolah di perkotaan itu dapat menyumbang 157 juta liter minyak jelanta atau kalau dikonversi ke biodiesel ini setara dengan 121 juta liter biodiesel nah ini akan bertambah apabila pengumpulan diperluas ke area atau ke sektor rumah tangga maka total pengumpulannya akan mencapai 1 miliar 638 juta liter atau setara dengan 1 miliar 261 juta liter biodiesel bayangkan sebuah potensi yang sangat luar biasa sekali nah itu dari sisi volume sahabat jelita semuanya sekarang dari sisi manfaat penggunaan minyak jelanta sebagai bahan baku biodiesel ternyata juga memiliki banyak sekali manfaat ini kami sarikan juga dari beberapa situs dari beberapa sumber diantaranya dari ICCT juga dari kata data insight center kementerian SDM dan masih banyak lagi nah diantar manfaat itu adalah pertama ternyata penggunaan minyak jelanta untuk biodiesel itu dapat mengurangi pelepasan 6 juta ton emisi gas rumah kaca 6 juta ton emisi gas rumah kaca kenapa karena biodiesel ternyata mampu mengurangi 91,7% emisi CO2 dibanding solar biasa artinya ada korelasi ada kontribusi ada sumbangsi konkret dari penggunaan minyak jelanta ini terhadap program pengurangan emisi yang terkait dengan perubahan iklim yang dibahas dalam COP26 yang kedua penggunaan minyak jelanta untuk biodiesel juga dapat menghemat biaya subsidi yaitu biaya subsidi biodiesel yang saat ini sudah mencapai 3,6 triliun rupiah nah angka ini dari mana didapatnya angka ini didapat dari berdasarkan kalkulasi ICCT yang melakukan studi ini penghematan subsidi biodiesel yang didapat dari selisih antara produksi biodiesel menggunakan minyak sawit biasa atau CPO dengan produksi biodiesel yang menggunakan minyak jelanta jadi lebih hemat dengan menggunakan minyak jelanta dari sisi biaya produksinya kemudian bicara subsidi energi tentu kita juga semua sudah tahu bahwa subsidi energi ini sangat membebani APBN kita tahun 2021 saja subsidi BBMCS solar dan seterusnya itu mencapai 30,5% dari APBN kita atau setara dengan 142 triliun rupiah sementara dari sisi neraca perdagangan sektor migas selalu membuat atau menyumbang defisit neraca perdagangan kenapa? karena masih banyak impornya kita untuk migas ketimbang ekspor data bank Indonesia merilis meskipun Februari 2022 neraca perdagangan kita surplus tetapi di sektor migas masih minus 1,91 miliar USD surplus terjadi karena memang ditunjang oleh sektor non-migas nah secara lebih spesifik sebagaimana dikutip oleh kata Insight Center bahwa produksi biodiesel menggunakan jelantah ini luar biasa ada sebuah data yang sangat menarik dapat menghemat anggaran program biodiesel itu sendiri sebanyak 345 miliar per tahun jadi kalau program biodiesel ini mandatory biodiesel ini ditopang oleh minyak jelantah maka akan ada penghematan 345 miliar terkait dengan subsidi-nya nah di sisi lain ini juga sebenarnya apa ya bukan bukan ini ya Kemenkeu sendiri dalam kebijakan fiskalnya karena yang merasakan bagaimana subsidi energi itu tinggi dan seterusnya dan seterusnya itu ngebek banget Kemenkeu ini supaya mandatori B30 ini disupply oleh bahan baku yang tidak hanya mengandalkan CPO gitu tapi harus ada alternatif lain dalam konteks kami tentunya kami terjemahkan disupply oleh minyak jelantah karena jelantah bukan CPO murni jelantah ini kan west artinya ini alternatif lain selain CPO gitu ini yang yang apa namanya yang diharapkan juga oleh pihak Kementerian Keuangan dalam kebijakan fiskalnya nah yang ketiga selain menghemat subsidi pengguna minyak jelantah ternyata juga dapat mengurangi penggunaan minyak sawit atau CPO itu sebesar 1,16 juta ton per tahun jadi kalau mandatori biodiesel ini menggunakan memaksimalkan mendaya gunakan potensi minyak jelantah ini maka CPO yang saat ini terpakai untuk biodiesel yang kemudian membuat atau terjadinya kelangkaan minyak goreng karena ada reorientasi tadi dengan menggunakan jelantah maka ada 1,16 juta ton per tahun CPO yang akan aman untuk diproduksi menjadi minyak goreng tidak terpakai untuk biodiesel karena tersumbang oleh tadi oleh pendaya gunaan oleh pemanfaatan minyak jelantah tadi nah ini tentu juga akan sangat terlihat bagaimana konsep sirko circular economy itu akan berjalan kenapa karena ternyata minyak jelantah yang sudah menjadi west itu masih memiliki nilai tambah ekonomi yang baik masih menjadi alternatif sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan yang itu akan memiliki impact kepada subsidi energi kita subsidi program mandatory biodiesel kita dan seterusnya nah tentu kami ya apa namanya kami juga sangat berharap sekali apa ya ada impact-impact lain lah ya misalnya dengan penggunaan minyak jelantah akan ada penyelamatan 300 ini data dari APROBI penyelamatan 321.000 hektare hutan akibat ekspansi perkebunan sawit jadi kalau minyak jelantah ini kita gunakan untuk mendukung mandatory biodiesel hutan-hutan kita pun akan selamat at least 321.000 hektare tidak akan dirubah menjadi lahan sawit nah sahabat jelita semuanya kami kira masih banyak lagi ya hal-hal manfaat yang akan dirasakan saat jelantah ini benar-benar dimaksimalkan didaya gunakan untuk mendukung program mandatory ini ketimbang hanya memanfaatkan atau fokus kepada CPO saja dimana CPO ini sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yaitu minyak goreng maka harapan kami dengan penggunaan minyak jelantah sebagai raw material biodiesel akan terjadi keseimbangan proporsi atau paling tidak keseimbangan porsi untuk konsumsi untuk minyak goreng ini tidak terganggu kenapa karena terbantu volumenya volume raw materialnya oleh keberadaan minyak jelantah baik sahabat jelita semuanya sebelum diakhiri kami sekali lagi tentu ya sangat berharap sekali dari apa ya pemerintah kemudian sektor usaha bagaimana kita membangun sebuah komunitas membangun sebuah ekosistem ekosistem energi terbarukan yang dalam konteks ini adalah bagaimana kita bersama-sama manfaatkan minyak jelantah ini yang ratusan ribu bahkan miliaran liter itu potensi ada di kita ini bisa dimanfaatkan secara maksimal produsen-produsen biosolar yang saat ini mungkin memberikan supply ke Pertamina mungkin bisa juga mulai membuka diri karena dari sisi riset saya kira kami kira sudah dilakukan bahwa memang sudah teruji minyak jelantah ini bisa menjadi raw material untuk biodiesel ya kolaborasi itu akan bisa saja terjadi antara antara elemen antara entitas sektor usaha yang memang sama-sama konsen untuk bagaimana menjadikan jelantah ini sebagai salah satu alternatif energi terbarukan ke depan baik sahabat jelita semuanya terima kasih sudah hadir sudah menyimak ini sebenarnya sih ya obrolan pagi yang menjelang kita beraktifitas scrolling-scrolling berita ternyata ada yang yang aneh kan gitu kemudian kita coba bahas bareng-bareng baik terima kasih selamat beraktifitas semuanya salam sehat salam lestari salam kolaborasi salam kedaulatan energi salam green economy salam green energy salam jelita salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam jelita salam jelita selamat menikmati